Ada peristiwa unik saat servis Aceh Megawati Hangistri Pertiwi menjadi penentu kemenangan Red Sparks atas GS Chaltes pada pertandingan pekan ke-34 Liga Voli Putri Korea. Park Hyemin dan Yeom Hyeseon berebut memeluk Megawati yang jadi pahlawan 3 poin Red Sparks. Pertandingan krusial antara Red Sparks vs GS Chaltes di Daejeon Gymnasium, Korea Selatan, berkesudahan dengan skor 3-0, 25-13, 25-21, 25-19, Kamis, 7 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Red Sparks memiliki makna tersendiri bagi Megawati dan kawan-kawan. Pertama, Red Sparks dipastikan otomatis lolos ke babak semifinal playoff Liga Voli Putri Korea. Ini berarti tim asuhan Ko Hyejin menyisakan lawan Hyundai Hill State dan Pink Speeders dalam usaha meniti tangga juara. Di sisi lain, kekalahan GS Chaltes membuat Giselle Silva dan kolega gagal melaju ke playoff. Kedua, sukses Red Sparks lolos playoff Liga Voli Putri Korea, merupakan penantian 7 tahun tim asal kota Daejeon tersebut. Kali terakhir Red Sparks melaju ke playoff musim 2016-2017. Dan yang terakhir, Red Sparks membukukan kemenangan terpanjangnya musim ini, yakni 7 laga beruntun. Sementara, rekor kemenangan terpanjang di Liga Voli Putri Korea 2023-2024 masih dipegang Hyundai Hill State dan Red Sparks. Sorotan tertuju di akhir set keempat saat Megawati menjadi penentu kemenangan. Saat itu kedudukan menunjukkan angka 24-19. Megawati mendapatkan giliran untuk melakukan servis. Seperti yang diketahui, Mega menjadi salah satu pefoli asing di Liga Voli Putri Korea yang memanfaatkan servis sebagai serangan. Jump serve pefoli asal Jember, Jawa Timur ini kerap kali menghasilkan poin alias AC. Kepiawaian Mega mengukir AC pun terjadi. Jump serve Megatron menghasilkan poin sekaligus menyudahi perlawanan GS Chaltes di kedudukan 25-19. Sontak seluruh pemain yang berada di lapangan dan bench bersorak merayakan keberhasilan Megawati mengukir AC. Di sinilah momen saat Park Hie Min dan Yeum Hie Xion terlihat berebut untuk memeluk Megawati. Hanya saja posisi Hie Min yang lebih dekat membuatnya lebih cepat untuk memeluk Megawati. Sedangkan Yeum Hie Xion yang kecelek tak bisa menggapai untuk memeluk Megawati, memilih melakukan perayaan dengan pemain Red Sparks lainnya. Pas ke pertandingan, pelatih Red Sparks, Ko He Jin menyampaikan bagaimana performa Hie Xion dan Hie Min. Hie Min sempat grogi ketika memulai pertandingan sebagai pemain pengganti, itu wajar baginya, buka Ko He Jin dikutip dari laman The Spike. Park Hie Min dimasukkan pada awal babak kedua menggantikan Kapten Red Sparks, Lee So Yang yang mengalami cedera. So Yang mengalami masalah angkle akibat salah tumpu dalam mendarat setelah melakukan blok. Untungnya, Hie Min tampil baik ketika membantu pertahanan, karena dia difokuskan untuk melakukan reshift mengantisipasi smash pemain GS Chaltes. Bagi Hie Xion, dia bermain bagus, tugasnya sebagai leader dan pengatur permainan semakin padu dengan tim, Puji Ko He Jin. Dengan hasil ini, Red Sparks akan melakoni laga playoff di babak semifinal melawan tim peringkat kedua. Dalam babak semifinal, Liga Voli Putri Korea musim ini menggunakan sistem Best of Three. Sedangkan di partai final, perebutan juara akan memakai Best of VV. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!